Kebakaran rumah kembali terjadi di Merangin. Kali ini rumah Suseno, warga Sungai Kapas, Kecamatan Bangko Parat, ludes terbakar pada Kami Sore. Api diduga berasal dari tapung gas yang bocor. Kami Sore, warga desa Sungai Kapas dihabukkan dengan kepulan asap tebal yang berasal dari rumah Suseno. Warga pun langsung berteriak memberitahukan kepada pemilik rumah yang saat itu sedang bekerja di bengkel yang di depan rumah korban. Sontak Suseno beserta istri langsung menyelamatkan diri dan menyelamatkan barang seadanya. Pasalnya api sudah membesar, warga berupaya memadamkan api, namun api sudah membesar. Setelah mobil pemadam kebakaran, akhirnya api bisa dipadamkan dan tidak sempat menjalar ke rumah lainnya. Menurut Suseno, kebakaran ini berasal dari dapurnya, di mana sebelumnya istrinya masak di dapur tersebut. Kemungkinan tabung gas bocor dan itulah yang menyebabkan kebakaran tersebut. Itu dibengkelkan dari dapur, soalnya ibu kan habis masak. Ibu sesuai orang di depan semua. Oh, habis masak? Lupa matikan kompor ya? Kemungkinan ya, tapi kata ibunya sudah dimatikan. Tapi kok, gak mungkin kalau gak. Soalnya api dari belakang udah besar banget. Gak tertolong lagi? Iya, mau masuk rumah tuh, apinya sudah besar banget. Sampai jumpa. Sampai jumpa.